Ini dia, 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 ini dia. Memasuki hari kedua pencarian, dua korban terseret arus di sungai Bangek, Lubuk Minturun, Padang, Sumatera Barat. Ditemukan tim Basarnas dan BPBD. Kedua korban 16 tahun, Sintia Vitaloka dan Sayida Tulfa, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban tersangkut pohon, ditemukan 1,5 kilometer dari titik awal hilangnya korban. Selanjutnya, kedua jenazah korban divakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Barat untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim Sar masih melakukan pencarian terhadap satu korban lain, Iksan Maulana, 16 tahun. Berhasil ditemukan ususnya gabungan, dimantu oleh masyarakat, pada jarak sekitar kurang lebih 1,5 kilometer dari titik LKP atau PDIM. Korban ditemukan terjepit di antara batu dan pohon di bawah sungai. Kemudian korban saat ini telah dievakuasi oleh sungai bangkara menuju ke rumah sakit Bayangkara untuk keurusahaan dan kemudian untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Musibah menimpa ketiga pelajar SMK 5 Padang berawal saat mereka bermain air di sungai Bangek. Di luar dugaan, hujan deras mengakibatkan sungai Bangek meluap hingga para korban terseret arus dan tenggelam. Terima kasih telah menonton!